Insya Allah tidak akan lama lagi negara akan hadir Insya Allah apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud Nde Polemik ini nanti akan diselesaikan secara hukum Insya Allah apa yang telah kita narasikan Sudah sampai kepada Presiden Jokowi Sudah sampai kepada Presiden yang akan datang Prabowo Subianto Sudah menjadi perbincangan di kalangan para pejabat negara Mereka masih mencintai NKRI Mereka masih menjadi garda setia dari Pancasila Tidak akan lama lagi ketika para nakib dunia Dari keluarga Bani Jamil pencatat nasab tiga putra Syed Ahmad bin Isa dari Irak Datang ke Nusantara Dia pasti akan menyampaikan bahwa Datuk kami hanya tiga Muhammad Ali dan Husin Tidak ada yang bernama Ubaidillah yang hijrah ke Yaman Nanti akan hadir nakib dari Yaman Untuk menunjukkan bukti fakta sejarah Bahwa mereka tidak pernah diakui sebagai bagian warga besar Nabi di Yaman sana Hingga detik ini hanya berkelit, berkelit, dan berkelit saja Jangan ngaku cucu Nabi di Stempel di Jakarta Emangnya Nabi orang Jakarta Mekir para muhibin Anda sedang diperbudak Sadarlah Anda Kalau tidak Nanti seluruh generasi ceju Anda Akan menjadi budak selamanya Dari orang palsu Yang ingin menjajah dan membeliakan sejarah leluhur kita di Nusantara Lawakbar Kitab nasab sejaman tidak ada Zong Tes DNA gagal total Yang ketiga Mana isbat mereka dari Yaman dan dari Irak Zong Nihil saudara-saudara Stempel mereka hanya dari Jakarta Dan ini kebodohan, kelucuan yang menggelikan Lah kok masih banyak yang percaya Apa perlu kita ungkap hasil tes DNA mereka? Kita membiayai kok mereka Banyak Baalwi baik yang sebenarnya sadar Dengan kejahatan dari klan mereka yang menjual agama Yang masih mengkapitalisasi agama Mohon maaf saya tidak akan mengatakan nama Karena kita harus menghargai privasi Dan saya menghargai saudara saya tersebut Dari Baalwi yang telah mau untuk tes DNA Baik Saya akan buka bahwa Yang bersangkutan sudah tes DNA Di family 3 DNA Jelas bahwa Hablo group YDN Amerika adalah G Jelas G Artinya Pria dari Kaukasus Dari Bani Hazar Yang telah musnah hancur Menyebar ke seluruh dunia Tetapi jejak katatan Tuhan Dalam genetik kita Tidak akan pernah hilang dan terhapus Begitu saja Selama-lamanya akan tercatat Kita keturunan siapa akan tercatat Yang pertama Ras Arabnya Kurang dari Satu persen Artinya mereka Sama sekali bukan orang Arab Gitu kok ngaku cucu nabi Arab saja Bukan kok Ras nusantaranya Itu ada 24,6% Nenek-neneknya memang Kemungkinan keluarga besar Wali Somo Makanya Masih ada kebajikan Di dalam dirinya Masih ada kerendahan hati Dan ingin berintegrasi Dengan semua suku di Nusantara Aplus untuk dia Monggo Wah Wakper Kita doakan yang bersangkutan panjang umur Dan menjadi contoh Bagi Pak Alwi yang lain Untuk kembali ke dalam pangkuan Nusantara kita Kemudian Ras Indocina Indocina itu Laos Vietnam Kamboja Artinya campalah Gitu Itu ada 8,6% Kemungkinan mutasi genetik Keluarga Wali Somo Kan dari sini Oke Kemudian Myanmar Loh kok aneh Kok Myanmar Myanmar khusus Kok bukan bagian dari Asia Tenggara Tenang dulu Myanmar ini adalah Dimaksud adalah Rohingya Rohingya ini saudara-saudara Pelarian dari bangsa Hazar Ketika dihancurkan oleh Kervan Rus Diancurkan oleh Mongol Mereka tercerai-berai ke seluruh dunia Mereka menyusup ke segala bangsa Mereka menyusup ke segala agama Salah satunya adalah Adalah berpindah migrasi ke India Di jaman Seh Jalalutin Akbar Mereka membuat Kisro di India Kemudian diusir ke India Timur Yang sekarang menjadi Bangladesh Yang waktu itu masih Negeri entah berantah Kemudian mereka Ngisro lagi Kemudian akhirnya mereka Dimusuhi Dan oleh Inggris Mereka kemudian Dibawa migrasi ke Myanmar Saudara-saudara sekalian Di Myanmar itu ada Tiga suku Yang beragama Islam Selain Rohingya Tetapi kenapa Hanya Rohingya Yang dianggap sebagai ekstremis Karena mereka Ngisro Karena mereka ingin Memberontak Karena mereka ingin Memisahkan diri Ingin mengkapling wilayah Mengklaim sejarah Di dalam Myanmar kita Makanya kemudian Mereka diperangi Itu masih baik Pemerintah Myanmar Dengan kerjasama PBB Mereka dibuatkan Sebuah pemukiman Di sebuah pulau Dengan fasilitas yang luar biasa Tetapi dasar Ras jahat Mereka Mereka tidak nyaman Kalau kemudian Hidupnya baik-baik saja Mereka kemudian Dengan segala macam Mereka yasa Hijrah ke Malaysia Ke Aceh Dan tahu sendiri Apa yang mereka lakukan Jejak digital bisa dilihat Mereka kalau dimakan sedikit Dibuang Mereka ngomel Kalau makannya tidak enak Bahkan kemudian Di Tahun baru kemarin Di Kuala Lumpur Ratusan ribu Orang rohinya Membuat sampah Mereka ngisro Di Malaysia Dan sekarang menjadi Persoalan serius Menjadi perbincangan Orang Malaysia bingung Bagaimana cara mengusirnya Ba'alwi ini 18% Sama dengan Ras Myanmar Ini adalah Ras Bani Khazar Yang hijrah ke Myanmar Kemudian ada Middle East Middle East ini Timur Tengah Ini Ras mayoritas Hampir 50% 45,6% Ini Southern Levan Anatolia Armenia Dan Mesopotamia Apa yang dimaksud Dengan Levan itu Wilayah mana Levan itu Adalah wilayah Israel Sekarang itu Israel Israel sekarang Bukan dihuni Mayoritas oleh Orang-orang Yahudi Keturunan Ibrahim Tetapi dihuni oleh Orang-orang Ras Genetik Khazar Dari Kaukasya Dan ini Terbukti Di dalam Ba'alwi kita Di Indonesia Ras mereka Mayoritas Sama dengan Orang-orang Levan Armenia Di Kaukasya Adalah bekas Kewilayan Dari Khazar Ras Bangsa Khazar Yang menjadi Yahudi Askenazi Yahudi Separdi Yahudi Kaifeng Dan lain-lain Yang menyusup Di segala Bangsa Dan segala Agama Mereka di Hindu Ngesro Membuat Baratia Janata Yang sekarang Rasis Banyak menggusur Masjid di India Mereka kemudian Masuk di Agama Kristen Membuat Protestan Membuat Segala macam Sekte Yang itu Menyesatkan Mereka kemudian Menyusup Di dalam Islam Tidak Tanggung-tanggung Ngaku Cucunya Nabi Muhammad Ayo Ini ilmu Pengetahuan Ini data Dan ini Pembuktian Sekarang kita Balik Mana Ba'alwi Buktinya Kalau Ente Ente Adalah cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Saya ulang Mana Isbatnya Dari Yemen Dan Iraq Mana Hasil tes DNA Ente Kalau ente Berani Tes DNA Masa Imam Katanya Imamnya Nyur tes DNA Menantunya Bilang Haram Ini kan Dagelan Namanya Hanya orang Goblok Yang bisa ditipu Dengan Dagelan Menyesatkan Seperti ini Mana Kitab sejaman Ente Yang katanya Ente Cucu 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 Nabi Sudah Di Isbat Sudah Di Tidak Ada Internal Itu pun Telat Sudah Internal Telat Masih Mempertanyakan Itu ada Katanya Cucunya PKI Budaknya Ba'alwi Mana Kitab Sejamannya Sahidatuna Fatima Sama Hasan Dan Hussein Ya Allah Anda itu Muslim Apa PKI Apa Ateis Anda itu Tidak perlu Kitab sejaman Kalau yang ngomong Adalah Hadis Adalah Yang ngomong Adalah Kitab-kitab Si roh Nabawiyah Sendiri Kok Masih Tanya Kitab sejaman Ini Putrinya Rasulullah Ini Cucunya Rasulullah Ditanya Kitab Sejaman Ini Budak Bayangkan Apa gunanya Mondok Belajar Agama Kalau Putrinya Nabi Dan Cucunya Nabi Sebagai Pemuda Penghulu Surga Dia Lakukan Dia Jadikan Framing Untuk Membelan Nasabnya Yahudi Hazar Yang jelas-jelas Tidak Bisa Menunjukkan Bukti Apapun Sebagai Cucu Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ayo Terbuka Mata Kalian Ayo Sadarlah Sebelum Nanti Anak Cucu Kita Hidup Menjadi Budak Dan Terusir Dari Tanah Leluhurnya Sendiri Seperti Orang-orang Palestine Yang Diusir Oleh Orang-orang Hazar Yang Mengaku Sebagai Keturunan Ibrahim Padahal Bukan MUI Jangan Diam Saja Ketika Mereka Buat Cerita-cerita Halu Ketika Di Dalam Kitab Manakib Mereka Yang Resmi Datuk Mereka Mengklaim Mikrok 70 kali Dalam Semalam Ini Menodai Ini Jelas-jelas Melecehkan Merendahkan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Rukun Iman Ada Tujuh Tidak Perlu Haji Cukup Ketarim Ini Lucu Lucu Nusantara Penuh Dengan Kejayaan Masa Dibandingkan Dengan Sebuah Kota Yang Gersang Yang Tidak Ada Jejak Peradaban Sejarahnya Dalam Dunia Islam Mohon Maaf Banyak Literatur Mengatakan Bahwa Hadramu Dan Tarim Yang Mereka Bangga Banggakan Bukan Bagian Dari Yaman Di Masa Nabi Yang Dimaksud Yaman Adalah Yaman Utara Di Masa Nabi Sebagaimana Ketika Quran Menyebut Rum Itu Adalah Romawi Timur Bizantium Yang Beribu Kota Di Konstantinopel Bukan Romawi Barat Yang Telah Runtuh Satu Abad Sebelum Nabi Dilahirkan Yang Beribu Kota Di Roma Sekarang Karena Penjajahan Karena Pembelok Karena Faktor Geopolitik Kemudian Akhirnya Hadramut Dan Sekitarnya Menjadi Yaman Selatan Padahal Dulu Di Jaman Nabi Mereka Bukan Yaman Hadramut Ya Hadramut Yaman Ya Yaman MUI Jangan Menutup Mata Dengan Banyaknya Pembelokan Sejarah Makam Makam Yang Telah Dibelokan Menjadi Orang Yaman Yang Sebenarnya Baru Datang Popok Bawang Di Nusantara Mau Mengaca Aca Islam Di Nusantara Dan N.O. Jangan Diam Saja Jangan Menjadi Mental Budha Jangan Karena Tersandra Oleh Kepentingan Politik Jangan Karena Punya Besan Punya Guru Dari Kalangan Mereka Kemudian Diam Saja Masalah Nasab Klaim Sebagai Cucu Nabi Tidak Ada Urusannya Dengan Ilmu Dan Makom Keluarga Wali Songo Dibelokkan Menjadi Yamani Padahal Isbat Nasab Kita Tes DNA Kita Jelas Tidak Ada Urusannya Dengan Yaman Mo Mo Dengan Seluruh Muasis Ada Para Pejuang Para Pemimpin Besar Seorang Yang Alim Para Sejarawan Juga Sudah Mengumpas Ini Karena Jelas Mereka Tidak Ada jejaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda tidak ada jejak mereka di dalam 10 November 1945 hari pahlawan di dalam hari santri resolusi jihad juga tidak ada di dalam BPUPKI PPKI persiapan kemerdekaan Indonesia tidak ada di dalam revolusi menghadapi penjajah Belanda agresi militer pertama kedua juga tidak ada tiba-tiba sekarang merah putih dari mereka hari kemerdekaan dari mereka laku kebangsaan dari mereka kagabul akbar saudara-saudara sekalian dan ini jangan diam saja tadi mengatakan hal Solo mereka tidak saja membelokkan sejarah mereka mau mengkooptasi Nusantara seolah Nusantara bagian dari Tarim bagian dari Hadramut mereka menggunakan hal-hal tiap kota seorang Habib di Solo menjadi hal Solo di Ngersik hal Ngersik di Ngersik itu ada Sunan Gersik Syed Maulana Malik Ibrahim kok berani-beraninya mereka mengklaim hal Ngersik di Solo itu ada Ki Ageng Genis ada Ki Ageng Selo keturunan dari Wali Songong ada PB10 yang sangat berjasa kepada Nusantara Mamin Haj banyak di Solo wali-wali besar kemudian menjadi hal Solo mohon maaf di Pasuruan ada Masjid Sepuh peninggalan dari Adipati Nitya di Ningret pertama bin Pakubwono kedua Adipati Pasuruan telah menjadi Masjid Asegaf di Solo ada Masjid Sepuh PB10 menjadi Masjid Asegaf ini nanti kalau ketua dewan wakil ketua dewan bupati, wali kota legislatif kita hingga presiden dikuasai oleh mereka tinggal merubah ideologi bangsa tinggal mengadakan referendum mengadakan pemungutan suara Panglima TNI Kapolri semua dikuasai oleh mereka jadi apa jadi apa kita ini ayo mari kita terbuka mata kita jangan sampai kemudian setelah ini terlambat baru kita menyesal kemudian dan anak cucu kita terusir dari tanah leluhurnya sendiri seperti apa yang diterima oleh Yahudi Yahudi Askenazi yang DNA-nya sama dengan Ba'alwi di Palestina sana Allah wakbar siap kita lawan siap kita jihad siap kita bersatu untuk melawan ini semua fakta pemimpin bangsa ini seluruh pemangku kebijakan seluruh rakyat harus membuka matanya semoga seluruh keraton Nusantara sadar bahwa leluhurnya sedang ingin diperkosa sejarahnya ingin dibelokkan ini kemarahan dari kami warga keraton warga dari Trah Mataram dari Trabanten Trah Madura banyak ratusan makam-makam yang telah diakui oleh orang-orang Yaman terutama Habaeba Alwi ini kejahatan yang sangat brutal di Nusantara saudara-saudara sekalian bagaimana keluarga Hamengkubwona diaku sebagai Bin Yahya KRT semua di Ningrat jelas makamnya telah dirubah menjadi Bin Yahya makam putra dari Panemban Senopati di Nitian Jogja menjadi Al-Edrus banyak di Madura makamnya dibelokkan juga di Bali Wali Pitu diklaim menjadi Ba'alwi Al-Ghadri diklaim menjadi Ba'alwi ada Kesultanan Mempawah putra raja tidak punya rumah ngontrak-ngontrak ini miris Jogja sebagai yang berjasa di dalam pendirian NKRI termasuk serangan umum tahun 49 mau diotak atik keistimewaannya bagaimana Darul Hasimi punya Habib Lutfi Bin Yahya telah meracuni keraton Yogyakarta dan Alhamdulillah keluarga keraton Yogyakarta bersuara lantang Gusti Pangeran Hario Yudho Ningrat berteriak lantang kemudian diputus setelah itu oleh Sultan dan Pangulon keraton Yogyakarta Hadi Ningrat kita berhak kita berhak marah tidak ada kompromi bagi para penyamun para rampok yang ingin mengajak acak rumah kita kita punya rumah sudah damai sudah baik makmur datang orang pendatang kemudian duduk kata orang Jawa metingkrang tidak sopan kemudian foto dari kakek kita diganti namanya kemudian mohon maaf ada yang istrinya direbut ada yang anaknya direbut dengan klaim palsu bahwa mereka cucu nabi tidak ada kompromi hajar revolusi harus segera bangkit kalau tidak mau kita dijajah keturunan kita kapan lagi sekarang saatnya saudara-saudara ayo pribumi bangkit kalian keturunan dari sebuah bangsa yang besar yang jejak peradabannya jelas banggalah kalian kepada leluhur kita nusantara yang melahirkan bineka tunggal ika yang melahirkan peradaban yang luhur hingga sekarang dan kita menjadi bangsa yang besar bangsa yang makmur jangan sampai negaranya makmur kalian hanya menjadi buddha yang menikmati adalah mereka mereka yang mengatakan bahwa kami adalah majikan kalian kalian harus menyembah mencium kaki kami itu sudah terjadi dimana harga diri kalian saudara sekalian bagi kita semua sebenarnya polemik nasabah alwi ini sudah menang telak tidak ada satu pun narasi dari mereka kecuali penyesatan dan framing jahat yang mereka lakukan betul tidak ada bantai ilmiah apapun yang bisa mereka lakukan tidak ada bukti kitab sejaman yang bisa mereka hadirkan hingga detik ini untuk membuktikan bahwa keabsahan nasab mereka adalah benar adanya mereka juga takut dengan segala alasan untuk melakukan tes DNA sebagai sebuah kajian yang diakui oleh seluruh dunia bahkan muktamar nahdlatul ulama ketika diboyolali bisa memberikan fatwa bahwa tes DNA bisa membatalkan ilhak nasab tetapi anehnya justru ada dari oknum PBNU yang justru memframing bahwa tes DNA adalah tidak presisi dan lain sebagainya walaupun mental buddha itu jangan keterlaluan ingat muasis kita ingat bahasim as'ari ingat sehnawawi albantani ingat sehona holil bangkalan ingat penghuluk datuk kita wali songo yang telah dengan seluruh jiwa raga darah harta nyawa keringatnya digunakan untuk membangun peradaban islam di nusantara saudara-saudara sekalian bak alwi juga tidak bisa menghadirkan bukti isbat nasab dari negara leluhurnya hingga detik ini hanya berkelit berkelit dan berkelit saja mana kalau benar keturunan dari keturunan keluarga duriah nabi dari yaman hadirkan isbat nasab dari yaman kalau benar bahwa sayyid ahmad bin isa hijrah dari irak ke yaman hadirkan isbat nasab dari irak jangan ngaku cucu nabi di stempel di jakarta emangnya nabi orang jakarta emangnya leluhur nabi awal-awalnya tersebar di jakarta mikir para muhibin anda sedang diperbudak sadarlah anda kalau tidak nanti seluruh generasi ceju anda akan menjadi budak selamanya dari orang palsu yang ingin menjajah dan membeliakan sejarah leluhur kita di Nusantara wawakbar saudara-saudara sekalian yang saya hormati saya muliakan tidak banyak yang bisa kami sampaikan disini selain apresiasi yang setinggi-tingginya dari keluarga Geraton Nusantara kepada seluruh pejuang dari trah wali songo trah kesultanan trah ulama-ulama sepuh leluhur kita termasuk juga kepada keluarga besar pondok unik apa yang kalian narasikan yang penjenengan semua perjungkan pada hari ini insya Allah tidak akan lama lagi negara akan hadir insya Allah apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD polemik ini nanti akan diselesaikan secara hukum insya Allah apa yang telah kita narasikan sudah sampai kepada Presiden Jokowi sudah sampai kepada Presiden yang akan datang Prabowo Subianto sudah menjadi perbincangan di kalangan para pejabat negara mereka masih mencintai NKRI mereka masih menjadi garda setia dari Pancasila tidak akan lama lagi ketika para nakib dunia dari keluarga Bani Jamil pencatat nasab tiga putra Said Ahmad bin Isa dari Irak datang ke Nusantara dia dia pasti akan menyampaikan bahwa datuk kami hanya tiga Muhammad Ali dan Husin tidak ada yang bernama Ubaidillah yang hijrah ke Yaman nanti akan hadir nakib dari Yaman untuk menunjukkan bukti fakta sejarah bahwa mereka tidak pernah diakui sebagai bagian warga besar Nabi di Yaman sana juga akan hadir InsyaAllah ketua nakib dunia Said Munir dari Turki Hasimiyud Turki adalah bekas khilafah Usmani di sana pencatat nasab Nabi dilakukan berabad-abad selama eksistensi Usmani dan InsyaAllah semua akan hadir di Indonesia di Nusantara untuk menjelaskan kepada mereka-mereka yang bermental inlander bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Walaikum Assalam Kalau yang ngomong Gus Fakih Mukodam Fakih Wirah Diningrat mereka gak percaya hidungnya pesek mukanya pribumi ah lu siapa yang ngomong Mama Hufron Gus Ubat Gus Ilias Gus Imo dan keluarga besar unik mereka gak percaya yang ngomong kiai imadudin walaupun pengarang kitab kelas dunia puluhan kitab dicetak digunakan di luar negeri mereka tidak percaya karena mentalnya inlander kalau ketemu orang mata sipit mereka minder wah ini lebih lihai dalam berbisnis kalau ketemu orang matanya biru rambutnya pirang wih ini lebih jenius dalam ilmu pengetahuan kalau ketemu orang hidungnya mancung walaupun gak bisa ngaji pakai surban sebesar ban festa di pikir alim cucu nabi ini mental mental inlander padahal bangsa kita ayo terbuka mata kalian ayo sadarlah sebelum nanti anak cucu kita hidup menjadi buddha dan terusir dari tanah leluhurnya sendiri seperti orang-orang palestin yang diusir oleh orang-orang hazard yang mengaku sebagai keturunan ibrahim padahal bukan mama Hufron patut kita apresiasi yang luar biasa beliau rela untuk tampil menjadi tumbal bagi Pancasila tumbal bagi Nusantara rela untuk dibully dihujat dicacimaki untuk dijadikan framing lucu-lucuan oleh orang-orang generasi generasi yang sebenarnya mereka ngajinya aja belum tentu bisa mama Hufron rela untuk kemudian mengorbankan dirinya agar semua orang mata melek bahwa apa yang beliau lakukan itu hanyalah prank saja untuk membuka mata semua pihak bahwa ada kejahatan yang lebih brutal lebih masif terstruktur terencana dan merusak peradaban yang dilakukan oleh Habaib Baalwi Yaman Allah wakbar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya 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 Terima kasih.